Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-teman Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal Bank Genta lagi, teman-teman Banyak dari teman-teman, banyak yang nanyain soal Bank Genta Fitur apa aja yang ada di Bank Genta Dan jujur, disini aku gak mau nge-share secara percuma Karena jujur aja, aku yang keluar uang untuk beli Genta Jadi kalian hanya mendapatkan percuma dari saya? Gak mungkin, ya mustahil 10.000, gak mungkin kalian gak punya Duit jajan kalian 10.000 itu cukup untuk beli Beli donat kayaknya Gak, canda Jadi uang jajan kalian 10.000, taruhlah 10.000 10.000, kalian punya HP Pasti ya punya HP lah, gak mungkin gak punya HP Yang pastinya punya kartu SIM Nah, SIM, kartu SIM kalian tinggal daftarin aja ke aplikasi dana Atau ke aplikasi Gojek Atau aplikasi Grab Itu terserah kalian Ya Pilih salah satunya Kalau gak punya HP gak apa-apa Tenang Ya, tenang Pembayaran bisa melalui Bank Atau melalui Alphamat Atau Indomaret Jadi lebih gampang Kalau kalian mau dapetin Genta Hex Premium Kan jadi promosi, sorry Oke teman-teman Jadi kita di video kali ini Kita akan ngebahas Genta lagi ya Aduh, banyak sekali Yang bahas Genta Genta dan Genta Banyak banget yang komen Banyak banget Sampai ke atas-atas aku mau bahas Genta terus Makin hari, makin kesini Dan makin Banyak pertanyaan yang bakal Palaku isinya Genta Genta, Genta Pekui, Pekui, Pekui Gue bahas Pekui, Pekui, Pekui Yang bahas Genta, Genta, Genta Oke, 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 oke And fine Dan Semua akan rangkum di dalam satu video ini Gak, gak gitu ya Oke Jadi di Genta Hex ini Seperti biasa yang aku udah bilang di awal video teman-teman ya Karena banyak dari teman-teman juga nanyain aku Soal Genta Hex ini Dan juga aku bakal jelasin beberapa fitur yang ada Seperti di video aku sebelumnya Yang dimana aku bahas soal Genta juga Yang pastinya Nah Disini aku akan jelasin Apa sih Dari semua hal Genta ini ya Apa aja yang kita perlukan Oke Yang pertama ya Kalian harus add dulu Akun kalian Ya, contoh aja ini ya Ya, contoh-contoh aja ya teman-teman ya Aku gak mau Kayak gimana ya Ini contoh saja Ya Soal IP Kalian gak usah panik Karena kita tinggal klik auto IP dan Out dan port Nah, jadi dia auto sendiri Tunggu aja beberapa saat Nanti kita bakal Langsung dikasih IP-nya Ya, ini secara random teman-teman Kalau misalnya dia gak Nah Kalau kayak gini teman-teman Kalau kalian mau tau Bang kok bisa kayak gini bang Ini kemungkinan karena Internet anda gak stabil Atau Ya, pokoknya itulah ya Soalnya jujur Bang Hendrik Kalau misalnya internetnya gak-gak stabil Dia kayak gini teman-teman ya Dia langsung kayak IP banner Nah ya, itulah pokoknya ya Tapi disini aku lebih memperjelaskan Di bagian item DB Buat kalian auto farm Yang pastinya tujuannya ya Oke Disini Buat kalian yang pake auto farm Dari Genta Hex Aku kasih tau ke kalian Bahwa Kalau kalian mau ngatur PNB Di Genta Hex Tidak segampang itu Verguso ya Untuk durasinya Biarkan Durasinya default Yaitu dibawa Kalau gak salah 180 per Ya, 180 Delay-nya Untuk delay-nya saja Teman-teman ya Biarkan segitu saja Gak usah kalian atur-atur lagi Teman-teman ya Biarkan Genta aja yang atur Karena Kalau kalian atur Lebih cepat lagi Semakin cepat Semakin anda kena Shadow banner Jadi Disclaimer ya Buat kalian yang mau pake cheat Jujur Semua cheat Di game apapun Jenisnya Yang merugikan Itu bakal kena banner Kecuali Game itu Melegalkan Sesuatu Seperti cheat Dari cheat auto Nah Sama kayak game-game lain Ya Aku mau Kasih tau kalian Jadi di game lain itu Dalam arti Aku ada game Yang aku mainin Yang dimana itu Kalau kita auto Itu gak kena banner Nah Beda dengan Si Grotopia Kalau kita auto Pasti kena banner Atau lagi Kena saido banner Apalagi ditambah Moderator Mantau kita Saat kita lagi Tidur Apalagi Auto lah Pokoknya Bertujuan dengan cheat Nah Jadi disini Aku mau bahas Soal item DB Item DB ini apa? Item DB ini Muat mencari Item ID kalian Contoh Aku kan biasa Biasa gak break Venus Ya teman-teman Nah Di break Venus Kalian bisa cek sendiri Yang ini ya Teman-teman Name Namenya Venus Guitrap Nah ID-nya itu 454 Kalian isi aja Kodenya 454 Untuk ID itemnya Untuk hit breaknya Hit break itu Yang ini teman-teman Nah Kalau misalnya Hit break defaultnya 3 Kalian cari dulu Block kalian itu Apa yang mau di break Misal Ya kayak aku ini Venus Kalian tinggal isi aja ID breaknya itu 6 Kalau misalnya Seed Ya kalian isi aja Seednya 20 Berarti dia nge-break Bakal 20 Gitu Bukan break 20 kali Ya bukan Maksudnya nge-break Ya ininya Ya Untuk hit breaknya Ya Hit break ini adalah ID Item ID juga Tapi Dia ini Ya pokoknya sama Sama sejenisnya Ya Anggap aja kode ID Item tersebut Nah gitu Contohnya lagi Lessel grid Nah Lessel grid ini Banyak banget Nah Lessel grid Disini Item ID nya itu 56666 6 nya 3 kali Jangan sampai lebih Pastikan jangan sampai lebih Pastikan 4 digit Jangan sampai 5 digit Ini kadang Kadang-kadang Aku lihat Di discordnya Bang Genta Yang udah beli premium Dia gak tau Cara setting ini Noob banget Nggak ya Nonton aja di channel Youtube aku Selalu aku ajarin kalian Gimana cara settingnya Ya Karena aku gak ada kuota Jadi harus aku Kasih tau kalian Beberapa fitur aja Disini ya Nah disini kalian Gak perlu setting ini Gak perlu Ya Ini gak perlu Sebenernya Ya kalian Kalau mau lebih lengkapnya Tanya Bang Genta Karena dia yang bikin Bukan saya yang bikin Oke Dan juga ada hit break Ya hit breaknya Kalian isi aja 5 Kalau untuk blocknya 5 Kalau untuk seatnya Ya 20 Kalau misalnya kalian Salah nge-plan Tinggal isi aja 20 Udah selesai Ya Nah Dan lain-lainnya Banyak lah ya Kalian tinggal searching aja Semuanya tuh ya Semuanya temen-temen ya Dari black Dan black seat Dan ada dirt Dirt seat Nah itu tinggal kalian Setting-setting aja Main door Door seat Dan bedrock Dan semacamnya Tuh banyak sekali temen-temen ya Kalian tinggal pilih saja Mau yang mana Ada pick x Dan semacamnya tuh Ya banyak banget lah Ya Aku gak bisa sebutin Banyak banget ini ID-IDnya tuh Ya Ini juga aku lihat Disini temen-temen Kalau di item ID-nya Ini berurutan temen-temen Berarti Kalau berurutan kayak gini Yang artinya Item yang ada di growthopia itu Ada sekitar Nikmatin aja fiturnya temen-temennya 12.563 item Dan itu Palak kalian Pusing-pusing Ya Ya 12.563 Kalau seandai kata Seandai kata Ubisoft bakal nambahin lagi item Apakah item DB ini bakal bertambah? Yes Jawabannya Bener sekali Item bakal bertambah Dan juga Yang si Item ID-nya bakal Banyak lagi Ya Ini aja 12.000 12.000 bro Ya Bukan dikit lagi bro Jujur Henry juga nganuin Item-item kayak gini Mau di list lah Mau diapain lah Gitu ya Itu Geleng-geleng kepala saya ya Apalagi kalau misalnya Salah angka aja Itu sudah Fatal hubungannya ya Ini 12.563 item ini Asli sih Asli banget ini Temen-temennya Tuh Dari ABC Sampai Geleng-geleng kepala aku Gak bisa lagi Mau ngomongnya apa Ya Banyak banget Ini ada 0-0 Ah Hmm 0 item ini apa Temen-temen Aku juga penasaran 0 item ini apa sih 0 item ini apa ini Kalau kalian tahu Coba aja komen di bawah Ya Biasanya Kalau di game online Atau di game offline Itu kan Kalau misalnya kita developer game Itu ada namanya 0 item 0 item itu Item yang tidak terdeteksi Di dalam game tersebut Gitu temen-temen ya Makanya ditulis 0 Ya Tidak Tidak diketahui Tidak diketahui Nama itemnya Nah itu bisa jadi juga Temen-temen ya Nah Dia makanya jadi kayak 0 gini Atau Udah di delete Bisa jadi juga di delete Temen-temen ya Itu berbahaya juga ya Karena buat kesehatan Akun kalian juga itu Nah Ini juga temen-temen ya Tuh Banyak banget Tinggal kalian pilih aja Mau apa gitu Tuh Banyak banget Aku gak ngerti lagi Apa kendaknya ini Wey Ada repeat inilah Apalah Aku gak ngerti Gila banyak banget Ini itemnya Tinggal kalian cari aja ya Hit-hitnya Banyak juga Hitnya Paling Paling Kedominan sih Waduh Ini glow Aku gak ngerti sih Coba ya Kita cari bedrock ya Bedrock itu berapa ya Kita coba cari Bedrock Biasanya bedrock Bedrock ya Nah rock Rock background Backrock Backrock Bener gak sih Eh bukan ya Rock Kalau rock apa Nah bedrock Bedrock disini Kalau hitnya 20 dong Disini hitnya 8 Eh 4 4 sorry 4 ya ID-nya itu 8 temen-temen Oh gitu Bedrock Waduh Mantap tuh ya Mantap 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 Ini keren sekali nih ya Nah Ini buat kalian aja sih Aku ingetin ya Buat kalian yang Ngefarm Pastiin ID-nya udah bener ya Kalian isi Ya Sesuai dengan digit Yang udah ada di layar ini Teman-teman Udah ada monitor tuh ya Dan hitnya Kalian isi sesuai dengan Apa yang kalian beri Ya Jangan Kalian isi Rock Misalnya Contoh nih ya Lava Rock ID Itemnya itu 380 Kalian isi tuh 380 Di item ID-nya Terus Hitnya Kalian isi 20 Kagak nyambung bro Ya Makanya dia Gak ngepukul Atau gak gerak Si botnya Nah ya Dan aku ingetin lagi teman-teman Genta Hex ini Tidak bisa di akun baru ya Bukan Grow Grow Launcher Kalau di Grow Launcher Dia all Ya Jadi bisa semua Seluruh akun Nah Tapi Ya Itu dia resikonya Teman-teman Sering munculnya Puzzle Kalau di Genta Kita gak bisa Mantau Kita gak bisa Monitoring Ya Kita gak bisa Monitoring Kalau Misalnya Ada puzzle Lain sama Si Grow Launcher Nah itulah perbedaan Mereka Mereka berdua Ya Tapi Seirinya waktu Genta Hex juga ada Dua versi Yang dimana bisa di Android Dan juga bisa di PC Kalau di Android Itu belum di update Sama Bang Genta Aku gak tau Apa alasannya Aku juga belum tau Teman-teman ya Yang intinya Si Bang Genta Pasti dibikin Yang versi Android Yang ingat teman-teman Ini gak gratis ya Aplikasi ini Cuman dibanderol Dengan 10.000 Itu pun seumur hidup 10.000 Seumur hidup Kapan lagi Kalian punya Genta Hex ini Dan kalian bisa main di PC Bisa main di HP Di HP Kalian bisa download Grow Launcher Kalau di PC Kalian download Genta Hex Lebih greget Ya Lebih enak lagi Dan lebih greget Kapan lagi Punya yang fitur Yang kayak gini Apalagi udah lengkap Dan juga banyak dari teman-teman Nanyain aku Bang Kalau di Grow Launcher Kan bisa Ini satu hit Pakai Tang itu aja Bang Terus Kita langsung pull gitu Jujur teman-teman Kalau enak proxy ini Bang Genta ada Jujur Kalau enak proxy Dia update Bisa Jawabannya bisa Kayak Yang apa Kalian inginkan Ya Yang kalian bilang tadi Tinggal klik tang aja Langsung Ke playernya Itu langsung nge-pull Nah Di enak proxy Inilah yang akan Menjadi penentuan kita Di Genta Hex ini Teman-teman ya Karena Genta Hex Belum masang Enak proxy Aku gak tau Apa alasannya Yang penting Intinya Aku jujuran aja Enak dan nyaman sekali Ini sudah lebih dari cukup Dan aku lebih seneng Kedua aplikasi ini Berkolaborasi Itu yang aku seneng ya Yang dimana Genta Dan juga Grow Launcher Itu berkolaborasi Dan itu lebih asik Ya Lebih asik Dan lebih nyaman Kalau bagi menurutku Tapi kalau bagian kalian Silahkan komen aja Di bawah Oke Dan aku juga Mau akhirin video aku Sampai disini dulu Teman-teman Thank you buat kalian Yang udah nonton aku Dari awal Sampai akhir Dan penjelasanku Hanya segini saja Kalau misalnya aku Mungkin Kurang jelas Kalian bisa komenin aja Di kolom komentar aku Dan Buat kalian yang Komen-komen Soal Kamera lah Atau apalah Itu Jujur Kalian tinggal Bantuin aku aja Di kolom Di kolom Deskripsi aku ya Udah Aku kasih linknya ya Dibantu Gitu ya Jangan dikritik Gitu kan Aku justru Jujur Di Genta Hex ini Kalau kalian pengen Itu lebih simple Ketimbang kalian Di Pekui Kalau di Pekui Kalian di akun baru Di discord akun baru Kalian gak bisa masuk Kalau di Genta Itu akun baru Kayaknya bisa sih Kalau menurut aku ya Tapi kalau kalian punya masalah Terus kalian bikin akun baru Ya otomatis Gak bisa masuk Itulah perbedaan Dari Kalian Oke Dan Juga perbedaan dari gue Ya itu aja sih Penjelasan gue Dari Henry Gamers Dan Pamin Mundur Dan sampai jumpa kita di video berikutnya Bye Bye